Channel art yang menarik menjadi bagian yang sangat penting dari branding sebuah channel. Mengapa demikian? Karena saat pertama kali pengunjung mengunjungi channelmu, yang pertama kali dilihat adalah channel art. Ini adalah cara yang baik untuk menarik perhatian sekaligus mengkomunikasikan kepada mereka mengapa harus subscribe dan menyalakan notifikasi di channelmu. Pada video ini kita akan belajar membuat channel art menggunakan aplikasi gratis dan sekaligus memastikan agar desainnya enak dilihat baik di laptop maupun di Android. Meskipun di luar sana banyak software berbayar yang bagus, tapi saya memilih senapa karena dia simple sekaligus gratis sehingga setiap orang bisa mengikuti tutorial ini. Setelah login kita bisa langsung memulainya dengan mengunjungi channel Anda. Klik sesuaikan channel, lalu arahkan kursor ke atas ke bagian pensil, dan pilih edit header channel. Tab gallery berisi foto-foto yang disediakan oleh YouTube yang bisa kamu gunakan secara gratis. Sementara di tab foto Anda adalah foto-foto yang pernah kamu unggah di Google Photo. Teman-teman silahkan buka tab baru dan masuk ke senapa.com, dan kita akan upload foto sendiri sehingga desainnya lebih custom. Masukkan sembarang nama, masukkan sembarang email, karena satu email hanya bisa digunakan untuk mengunduh lima kali. Masukkan password, lalu segera dimulai. Ya, klik saja, oke I'm ready to get started. Gulung sedikit bawah, lalu pilih YouTube channel art. Di sini sudah tersedia banyak template, pilih salah satu yang kamu suka. Apartemen living akan saya hapus dan saya ganti dengan nama saya, Dana Putra Yuda. Dan di The Basic Essential akan saya ganti dengan brand channel saya, Linux, Android, dan Windows. Karena tentang teknologi, backgroundnya pun akan saya ganti dengan hal-hal yang berbau komputer. Di sini sudah ada background yang lumayan bagus. Bagian atas adalah tampilan channel Anda jika dilihat dengan Smart TV, lalu dengan tablet, dan desktop area maksimal. Jika desainnya dirasa sudah oke, teman-teman bisa klik download, lalu klik Hi-Res PNG. Saya akan menyimpannya di desktop saja, dan akan saya beri nama YouTube channel art, lalu saya klik simpan. Kita kembali ke YouTube, dan pilih foto dari komputer Anda, dan akan saya pilih desain yang sudah kita buat tadi. Tunggu beberapa saat untuk mengupload. Dan teman-teman akan segera mendapat preview bagaimana tampilan header tersebut di desktop, TV, maupun di smartphone. Jika desain tersebut dirasa sudah oke, silakan klik pilih. Dan dalam beberapa saat, header Anda akan menyesuaikan dengan desain yang sudah dibuat tadi. Terima kasih telah menonton video ini. Saya tunggu feedback dari teman-teman di kolom komentar, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.